Saudara, umat ketolik di stasi Tiong Karanjik, Kabupaten Melawi, melaksanakan Natal tahun 2022 dengan penuh sukacita. Dalam ibadah Natal, umat ketolik juga diajak untuk membawa damai Natal dalam kehidupan, keluarga, dan di tempat kerja. Berikut video kiriman jurnalis warga. Saudara, ini adalah video kiriman jurnalis warga Siswanto mengenai ibadah perayaan malam Natal dan hari Natal 25 Desember 2022 oleh umat katolik di stasi Tiong Karanjik, Paroki, Belimbing, Kabupaten Melawi. Ibadah Natal yang dipusatkan di gereja katolik Santa Maria tanpa noda ini diikuti umat dengan penuh hikmat dan antusias yang dipimpin oleh penyuluh agama katolik Marcelinus Andi. Dalam renungannya, pemandu ibadah mengajak umat untuk membawa damai Natal di dalam keluarga, tempat bekerja, dan di mana saja umat berkarya. Karena Natal merupakan kelahiran Kristus bagi umat manusia, maka sukacita kelahiran Kristus harus membawa keselamatan bagi umat manusia dan secara khusus bagi umat stasi Tiong Karanjik. Semoga iman bertumbuh dewasa dalam kehidupan sehari-hari. Malam ini adalah malam yang teradu dalam sejarah manusia karena Allah masuk dalam sejarah dan menjadi sama seperti kita. Pelaksanaan Natal dan menyonsong tahun baru di daerah Tiong Karanjik, Kabupaten Melawi ini berjalan aman dan lancar serta kondusif. Dari Kabupaten Melawi, jurnalis warga mewartakan.